Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa dua pengguna narkoba jenis sabu di Majene, Sulawesi Barat diringkus petugas satuan Reserse Narkoba Polres Majene. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita barang bukti sabu sebanyak dua paket. Dua pelaku narkoba hanya bisa pas rasat digelandam petugas satuan Reserse Narkotika Polres Majene, Sulawesi Barat. Kedua tersangka diringkus lantaran terbukti memiliki narkoba jenis sabu. Kedua tersangka ini diringkus di dua tempat berbeda, selain mengemankan tersangka polisi, juga mengemankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan sepeda motor milik tersangka. Kapolres Majene AKBP Tony Sugadri mengungkapkan kasus ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Keduanya tersangka yakni inisial AR warga Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pambuang, berhasil diringkus di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggai Timur. Sedangkan tersangka MS, warga Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggai Timur, berhasil diringkus di lingkungan lutang Kelurahan Tandai Timur, Kecamatan Banggai Timur. Kami, Kapolres Majene, mengadakan presi liwis dalam kasus tindak pidana narkoba. Ada dua tersangka dan dua peristiwa yang kita amankan. Untuk tersangka yang pertama yaitu inisial AR, ini domisili di Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Banggai Timur. Kita amankan yang bersangkutan di daerah lingkungan Labuang. Guna pengembangan kasus selanjutnya, kedua tersangka kini diamankan di sel tahanan Mapolres Majene. Kedua tersangka dijerat Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Majene, Ali Mutar, AI News melaporkan.